Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat malam ya Kang bro Kang bro semua kali ini saya dalam posisi lembur ya Kang bro saya akan memberikan tutorial yang sepele tapi biasanya orang itu sering salah kaprah disini Oke sebelumnya ya Kang bro semoga Kang bro semua dalam kondisi sehat walafiat dan semoga dimudahkan rezekinya dan Kang bro-kang bro yang sedang sakit semoga diangkat dari penyakitnya Oke Kang bro kali ini saya akan membahas cara memasang ban-ban dalam ya Kang bro ini ban dalam dengan mudah dan anti kecungkil Kang bro ini yang trik jarang orang gunakan ngangkut biasanya kan orang bongkar pasang ban itu gampang tapi nanti pasti kompa banyak kempes lagi karena kecungkil nah ini saya ada triknya ini triknya itu gampang Kang bro nah ini saya akan memberikan tutorial cara memasang ban dalam anti kecungkil Kang bro walaupun pakai cungkil yang kurang bagus pun Insyaallah ndak kecungkil ya Kang bro ikuti terus videonya Kang bro bro langkah pertama Kang bro pompa ban-nya ini ya Kang bro sebelum pompa jangan lupa baca semoga bismillah ya Kang bro semoga diperlancar pekerjaannya oke ya Kang bro ini kompa bisa pakai kompa tangan yang manual bisa juga menggunakan kompresor kita isi anginnya tapi jangan full 100% Kang bro seperti ini ya pengisiannya nah ada anginnya ya Kang bro tapi masih agak lembek ada anginnya tapi sudah kelihatan banyak dikompa tapi belum keras sekali akan bro seperti ini ya ya Nah kalau sudah seperti ini Kang bro pasang Kang bro seperti ini pasang nah karena fungsi dilembekkan ini Kang bro saya jelaskan fungsinya itu biar bisa masuk ke ban ke dalam pelet dan fungsi kenapa ditambah angin Kang bro biar nggak ada lipatan Kang bro ini fungsinya bisa anti kecungkil juga bisa yang kedua dijamin banyak Kang bro itu udah ngelipat Kang bro karena sering motor itu dipasang ban dalam itu bocornya dilipatan Kang bro itu karena pemasangan yang kurang-kurang seperti ini ya tadi ya setelah di kompa kita masukkan nah masukkan jangan lupa dimasukkan dulu ke lubang pentilnya Kang bro terus kita pasang murnya Kang bro tapi jangan dikencangin dulu kita pasang seperti ini saja ya kita masukkan lagi yang lainnya Kang bro masukkan ini ya Kang bro ingat yang kabruk bahannya ini jangan terlalu kencang nanti kalau kencang nggak bisa masuk karena dalam pelet sudah penuh seperti ini Kang bro ya kan ini kan seperti ini ini dijamin ban dalamnya nggak ngelipat Kang bro ya paskan ini sudah dipaskan ini ditekan ke bawah ya ban dalamnya ini tadi biar masuk pas dipelak ini dijamin nggak ngelipat Kang bro dan Kang bro nyungkil seperti ini biar ngamur seperti ini Kang bro itu Insya Allah enggak kecungkil Kang bro Insya Allah enggak kecungkil ini coba kita cungkil dulu ya Kang bro kalau Kang bro takut ujung cungkilannya ini kasih oli celupkan oli Kang bro biar agak licin ini ya ya ingat Kang bro jangan terlalu keras ngumpanya nanti susah masuk bannya Kang bro masukin ban luarnya ini ini susah kalau terlalu keras ya kalau Kang bro misalnya dirasa kok terlalu penuh nyungkilnya susah anginnya ini bisa dikurangin Kang bro dikurang sedikit nah jadi bisa disesuaikan nah dikurang sedikit tapi pemasangannya kita kan tetap nggak ngelipat Kang bro seperti itu ya triknya Kang bro nah cara mencungkilnya seperti biasa ditekan-tekan gini Kang bro biar merata sampai selesai Kang bro ya sip selesai Kang bro ini tinggal kita tambah angin dan kita pasang ya Kang bro jangan lupa garisnya ini dikeluarkan biar banyak nggak kesana kemari larinya oke ya Kang bro sekian dulu video dari saya jangan lupa like subscribe dan komennya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh